Nasib Alam Embah Dukun usai lama tak terdengar kabarnya, sang penyanyi ternyata banting setir. Alam Embah Dukun dulu sangat terkenal di Indonesia karena lagunya yang sangat populer. Meskipun terkenal karena lagunya, kabar terbaru tentang Alam Embah Dukun terungkap. Setelah ia menghilang dari televisi, adik dari Fethi Fera tersebut meraih ketenaran. Berkat lagunya yang berjudul Embah Dukun pada tahun 2002 dan menjadi hit. Karena popularitasnya yang tinggi, ia sering diundang ke berbagai stasiun televisi. Dengan gaya dan suara khasnya yang nyentrik. Namun, sayangnya, setelah popularitasnya meredup, sekarang ia hampir tidak pernah terlihat lagi di televisi. Namun belum lama ini, Alam Embah Dukun muncul menjadi bintang tamu di acara talk show, salah satu stasiun TV swasta. Penampilannya pun tak jauh berbeda saat pertama kali muncul di layar kaca. Sang penyanyi mengaku banting setir menjadi seorang petani. Alam membenarkan bahwa dirinya saat ini tengah berkebun. Ada sedikit kebun aja, ungkap Alam. Jadi berkebun tuh maksudnya kita nanam pohon yang jangkanya 5 tahun sampai 7 tahun. Sambungnya, Sang penyanyi mengaku menanam tumbuhan albasia atau sengon. Ia juga mengungkapkan bahwa profesi langka yang dimilikinya ini untuk investasi hidupnya. Nanam pohon albasia. Sengon terus ada semacam rumput-rumputan juga ada. Terang alam. Tak berhenti sampai di situ, adik Fethi Fera ini mengaku selalu panen per hektar dengan tanaman berbeda-beda. Namun, ia tak mau mengaku mengenai luas lahan perkebunannya yang sedang, digarapnya saat ini.